Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D Dalam video kali ini Pak D akan berbagi atau share Cara Anda di pada pentas jaranan tidak harus dengan cara kesurupan beneran Melainkan menggunakan metode atau sugesti hipnotis Lalu bagaimanakah caranya? Simak video kali ini selengkapnya Jangan lupa Anda subscribe Tolong di like dan tinggalkan komentar Bila mana ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan Jangan lupa tekan lonceng Baik, sekarang kita langsung masuk pada konten Apabila kamu ingin melakukan dati pada pentas jaranan Dan dati tersebut tidak harus dengan kesurupan beneran Caranya adalah seperti ini Mulai sekarang dengan mata yang terpejam Bayangkan sekarang juga di depan kamu ada seekor binatang yang sangat buas Atau raksasa yang sangat ganas dan agresif Tetapi binatang buas tersebut atau raksasa tersebut Terkapar tergeletak karena keduanya tidak memiliki roh atau nyawa Lalu sekarang bayangkan kamu menjadi sebuah sukmo atau nyawa Dan sekarang masuklah kamu ke dalam tubuh raksasa tersebut Atau hewan buas tersebut Masuk dengan pelan Masuklah dengan pelan Apabila kamu sudah masuk Benar-benar berada dalam tubuh atau raga raksasa tersebut Maka dengan ini pula bangkitlah kamu Raksasa tersebut adalah sosok yang sangat buas Berperilakulah yang agresif dan buas seperti raksasa pada umumnya Apabila kamu masuk ke dalam hewan tersebut Maka lakukan dan agresiflah bahwa kamu mulai sekarang berada pada tubuh sosok yang sangat buas, ganas, dan agresif Jadi mulai detik ini pula gerakan tubuh kamu Bahwa kamu sedang menjadi roh dalam binatang buas atau raksasa tersebut Nah sekarang dari semua perkataan atau kata-kata yang saya ucapkan Anda pahami, Anda hayati dengan seksama Untuk menanamkan rasa subesti ke dalam hati dan jiwa Anda Bahwa mulai detik ini Anda berperilaku, ganas, agresif Seperti raksasa dan binatang buas Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Orang yang bagaimanakah yang bisa dihipnotis Dan orang bagaimana pula yang tidak bisa dihipnotis Artinya tipe orang yang bisa dihipnotis dan yang tidak itu seperti apa Dalam melakukan hipnotis, jangan sampai salah target atau salah sasaran Karena bila mana kita sampai salah sasaran atau salah target Maka hipnotis yang akan kita lakukan bubar Dan kita pun akan malu Nah orang seperti apakah yang bisa dihipnotis? Satu, orang yang bisa dihipnotis adalah Orang yang sedang tenang Yang kedua, orang tersebut sudah tidak lagi mempunyai rasa was-was dan curiga kepada kita Yang ketiga, orang tersebut sedang mempunyai sebuah keinginan atau cita-cita yang sangat kuat Hingga kita mendorong keinginan orang tersebut Dan orang seperti apakah yang tidak bisa untuk dihipnotis? Orang yang tidak bisa dihipnotis atau susah sekali Satu, orang tersebut berakiu atau ber-SDM lemah Yang kedua, orang tersebut susah dalam menangkap bahasa Yang ketiga, orang tersebut sedang emosi atau sedang marah Keempat, orang tersebut sedang sibuk Kelima, orang tersebut sedang menaruh curiga atau rasa was-was yang sangat kuat kepada kita Hingga orang tersebut selalu menolak apa yang kita katakan atau apa yang kita sarankan Dan yang selanjutnya adalah efek samping hipnotis Orang yang telah kita hipnotis tentu saja punya efek samping terhadap kita Ada pun efek samping yang utama terhadap kita adalah Orang tersebut setelah itu akan menjauhi kita Bisa jadi orang tersebut menjadi tidak senang kepada kita Atau orang tersebut menjadi jengkel terhadap kita Kenapakah demikian? Karena orang yang pernah kita hipnotis Setelah dia sadar, dia merasa kena prank atau merasa kita kerjain Yang semula orang tersebut sangat penasaran dan hiram Serta ingin tahu bagaimanakah rasanya orang yang dihipnotis Setelah orang tersebut berhasil kita hipnotis Dan pernah merasakan hipnotis atau imbas dari hipnotis Maka orang tersebut kurang lebih dalam hatinya akan berkata seperti ini Kok hipnotis itu cuma begini doang ya? Kok nggak ngaruh ya? Rasanya itu juga nggak apa-apa kok Nah mungkin seperti itu Tetapi apabila kita sedang menerapkan hipnotis Yang sekiranya merugikan orang tersebut Efek sampingnya adalah lebih dalam lagi Bahkan orang tersebut akan memusuhi kita Ada pun konten video kali ini Untuk menjawab sebuah pertanyaan Bagi Anda yang pada hari sebelumnya Tidak bisa melakukan dati atau melakukan kesurupan Maka satu-satunya jalan untuk dati pada pentas jaranan Apa yang Anda pelajari secara seksama pada video kali ini Semoga video ini bisa Anda pahami Dan bisa Anda hayati serta bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!